Jadi kalau kita mau segera, saya kira ya, kita semua harus kompak. Makanya kalau kita beda, tadi Pak Mahfud udah bilang, ya kita beda, masa terus-terusan beda? Masa kita kalau kemarin berseberangan, terus-terusan berseberangan, Presiden Prabowo kan gitu juga, semua akan dirangkul. Ditemenin, tapi jangan dendam. Jangan dendam, itu yang saya lihat kadang-kadang ada teman-teman tuh masih ingat, apa sih, emang lu aja yang bener? Coba kamu juga salah gimana? Kan bisa jadi. Atau semua yang di langit ini ada waktunya, Jal. Semua ada waktunya. Jadi dulu lu berkuasa, betul. Tapi sekarang waktunya sudah mulai fending, saya merasa, saya udah 77 tahun. Saya harus about time, ya. Jadi kita kadang-kadang yang anu ini merasa bahwa aku yang bikin kau, lantas kau harus turut terus sama aku. Ya, nggak bisa begitu. Jangan pernah berpikir-pikir, akhirnya kita jadi musuhan. Padahal membangun negara ini nggak bisa musuhan, berkawan. Saya lihat Presiden Prabowo, dia bikin. Dia bilang sama saya, dia bilang, bang, kenapain kita bermusuhan, bang, gitu? Terangkul aja semua. Dan saya lihat bagus. Dan spirit itu saya pikir yang harus kita kembangkan di Republik ini. Pertemanan-pertemanan, persahabatan-persahabatan. Kita beda boleh ngomong baik-baik saja dengan Pak Mahfud. Kami beda waktu kemarin Pilpres. Sekarang kita dulu lagi makan goreng pisang. Ini contoh yang luar biasa nih, Pak. Ya, Pak Mahfud, karena masih mau datang ke rumah saya berapa hari yang lalu. Dia bilang gini, Pak. Ah, urusannya apa? Ini Pak masih politik, sendainah. Kalau datang saja, saya ingin. Kalau nggak ada urusan politik, ke sini aja. Makan goreng pisang, kita masih cinkong. Telo udah nunggu gitu, Pak. Satu lagi, Pak.